Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Gagabam kali ini aku bakalan bahas tentang festival yang ada di game ini yang pertama yaitu di musim spring ya nah buat awal-awal itu kalau kita main ada 2 dah kalau gak salah ya, ada 2 festival yang bisa kita lihat ya tapi rata-rata sih dapetnya 1 doang jadi kita langsung aja tapi sebelum itu jangan lupa di like dan juga di subscribe oke yang pertama itu adalah festival bunga ya kalian bisa dapetin dengan cara kelarin nih kelarin permintaannya si siapa si Nemo disini aku udah sediain semua sih bunganya ya kayak yang video sebelumnya aku bilang dapetin bibitnya abis itu cari deh di luar yaudah tanem di luar aja kalau sempet kalau gak sempet yaudah nanem di rumah kalau aku nanem di luar semua jadi dapet udah cukup nih fitnya udah cukup jadinya festival bunga flower festival ya nih aku udah ada semua nih masing-masing 10 oke kita kasih aja jam sama ya jam 10 sampai jam 6 sore ya kotanya kota ini dan bari juga kita pertama ini ya ini penjelasan mas festival oke kita coba lihat ini masalah dong ini request nih udah kedok sih yang warna biru ya bintang biru oke ini festivalnya lokasinya disini come along with the special sambuan wah apakah special sambuan harus bawa pacar banget nih festivalnya kayaknya festivalnya harus bawa calon ya guys atau bawa pacar gitu ya kalau bawa pacar berarti seenggaknya butuh lovnya atau tangga nadanya itu ada 6 dong gila ya sedangkan ini aja aku satu aja belum loh gara-gara gak pernah ngasih kalau sipir udah mau 3 tapi gak mungkin dong ngajak sipir ya yaudah kita coba aja liat nanti di tanggal 15 ya bisa atau enggaknya ya di tanggal 15 oke guys ini udah di tanggal 15 dan aku udah di desanya udah ada pajangan-pajangan bunganya tapi aku gak tau nih mulainya gimana gitu ya mulainya gimana aku gak tau sih coba kita cari dulu ya atau memang harus bawa pasangan gitu terus otomatis ikut gitu ya kayak di animal Faraday gitu ada animal Faraday yang festivalnya harus bawa pasangan gitu kalau gak bawa pasangan ya gak bisa ikut festivalnya tuh mereka masih ngelakuin kegiatan kayak biasa loh ya mereka masih ngelakuin kegiatan kayak biasa ntar kita cek kasihnya bener jamnya udah tuh disini dijelasin bawa pasangan gitu kalau gak bawa pasangan gak bisa ya coba dah kita ke tempat nemo nya ya apakah bisa atau enggak kalau kita ngomong dia di toko kayaknya dia di toko dah soalnya karena ngelakuin kegiatan tetep ngelakuin kegiatan kayak biasa mereka kita cek ya oke kita aja ngobrol dia apa nih dia mau nanya apa nih ya ampun lagi-lagi request dong minta 2 DSI dia minta 2 DSI guys ini malah beli yaudahlah berarti gak bisa ya berarti memang gak bisa atau aku salah ya kalau memang salah coba kalian komennya ikut festivalnya atau belum ada yang ikut kalau gitu di tahun pertama gak bisa ikut ya walaupun udah kebuka tapi gak ikut festivalnya ya karena gimana mau caranya di spring udah ada cewek yang bisa diajak ngedit gitu ya atau lob tangga nadanya udah banyak gitu gimana caranya gitu kira kayaknya emang gak bisa guys kalau memang aku salah coba komen di bawah ya kita lihat aja festival kuda ya ya kalau festival kuda sih ini selalu bisa ya ya kalau udahlah festival kuda aja lah guys oke satunya festival kuda ya oke guys ini udah di providence ya buat buka festival kudanya ya kalian bisa lihat itu ada tanda seru di toko sapi jadi kita bakalan kesana buat ngebukanya dan kalian harus sediain bahan yang diminta sama siapa ini namanya lupa aku udah pokoknya sediain deh bahannya ada kayu yang udah diolah sama material stone gitu kita juga ngobrol ya kalau dari penmeja ternyata gak bisa berarti harus dari belakang gitu marta nih oke dia mengadain challenge ya challenge atau balap udahlah disini nah disini dia butuhinnya aku udah punya semua tuh valnya udah pas banget ya jadi kita langsung aja kasih bahan-bahannya oke udah nih udah di kasih oke di providence ya oke dia jadi repsasonis disana sampai jam 6 di square ya repsasonis di tengah-tengah desanya lah dia ada hadiahnya juga dan gratis gak bayar oke kalau kita gak punya kuda ya disini kalau kita gak punya kuda tetap bisa ikut nanti dipinjemin kuda sama dia jadi gak masalah guys kalau kalian gak punya kuda ya buat ikut festival ini festival balap kudanya tapi karena mau dipakai sehari-hari ya beli aja ya atau enggak ya kalau yang timing di dalam liar gitu nih harganya 3.000 harga kudanya disini 3.000 lumayan duit juga gampang sih tapi kalau udah di atas 100.000 sih susah ya yaudah aku kasih nama kayak biasa aduh salah dong aku kasih nama speed ya oke speed udah di dalam kandang beli makanan hewannya juga jangan lupa oke udah beli makanan hewannya dan sekarang apa nih tanggal 23 ya festivalnya setiap tanggal 23 kalau balap gini setiap tanggal 23 tapi kalau yang bunga tadi hanya di tanggal 15 spring ya setiap tahunnya oke berarti kita ketemu lagi saat festivalnya dimulai ya oke guys ini udah di tanggal 23 nya ya udah di tanggal 23 dan udah jam 10 lewat jadi kita langsung aja kita cari cari mana dia resepsonis martanya marta jadi resepsonis mana dia oh ini dia nih jamnya jalan terus ya tetep ya coba kita aja ngobrol oke aku ikut masuk festival ya daftar ada kelasnya kelas kelas pemula dulu dulu kita ya kita kelas pemula kalau gak salah ada kelas 3 kelas dah setiap festival yang di harvest moon buatan net zoom selalu ada 3 level seingetku ya ada 3 level gitu oke udah nih dan kita harus kembali lagi sama marta tapi disini kalian bisa lihat nih ini kalau kita explore bisa gak ya aku gak tau sih soalnya waktunya berhenti tuh waktunya berhenti cuma stamina nya nih gak tau nih bakalan tetep full atau kagak gitu ya intinya waktunya berhenti enak banget sih waktunya berhenti nih ada kurcaci juga nih ini ngasih rice sih kurcaci itu oke aku aja ngobrol aja lah kita mulai festivalnya festival kudanya tebal kudanya oke kalau kita gak dapetin checkpoint ada yang miss gitu kita gak bisa finish guys jadi harus dapetin checkpoint ya dan ya kayak balapan lah siapa yang paling cepat ke garis finish aja oke disini kudanya ada yang dua sama aku sama Nail itu kudanya sama kalau Judy sama bapaknya Matthias itu beda jadis kuda yang berbeda jadi kecil banget loh checkpointnya kenapa checkpointnya gak segede jalan aja lebih lebar gitu ya dihiju-hijunya gitu ya apa gak segede segede karis finish ini aja nih segede karis finish itu aja checkpointnya tuh lebih enak ya tapi kecil banget sih tapi masih gampang sih makanya walaupun kelas pemula ya karena kelas pemula jadi masih gampang ya kalau udah tinggi buset lah gak bisa nih mungkin kalau kecil kayak gitu terus mendapat buff itu susah loh jaraknya buat dapetin checkpointnya ini lah tadi aja jadi chopper ada kebablasan hampir oke juara 3 Judy juara 2 Matthias 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 oke kita juara 1 Justice Justice dong Justin dan 18 detik doang ya oke bisa ganti baju ya udah malem langsung ya kalau kayak gitu sih enak datangnya mepet-mepet sih karena waktunya tadi kan berhenti ya berarti kita harus datang mepet-mepet aja biar gak ngebuang waktu gitu oke kayaknya aku akhiri dulu video kali ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like terus di subscribe juga share video ke temen-temen kalian see you next video bye bye